Berkisah anggota polisi yang memakamkan jenazah pasien corona yang terlantar di Minahasa Utara diapresiasi oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz. Anggota polisi itu diberi jalur istimewa melanjutkan sekolah perwira. Proses pemakaman jenazah pasien positif corona di Minahasa Utara ini menyimpan cerita haru. Saat itu, jenazah sempat tertahan selama dua jam karena bertempatan dengan libur ibadah Jumat Agung. Tak ada satupun petugas medis dan petugas pemakaman yang terlihat. Hingga akhirnya perwakilan gugus tugas COVID-19 setempat datang, meski hanya membawa alat pelindung diri yang terbatas. Tak tega melihat jenazah terlantar lebih lama. Seorang anggota polisi, Bripka Jeritumdo, yang ditugaskan mendoakan jenazah secara sukarela mengenakan APD dan menguburkan jenazah bersama anak tiri almarhum pasien corona. Kisah heroik Bripka Jeri didengar oleh Kapolri, Jenderal Idam Ajis. Kapolri langsung menghubungi Bripka Jeri untuk menyampaikan apresiasinya dan memberi hadiah khusus. Saya atas nama pribadi sama institusi Polri mengucapkan terima kasih dan respek sama hasil kerja kemanusiaan Pak Jeritumdo. Aksi kemanusiaan anggota polisi ini juga viral di sosial media dan di apresiasi warga negara. Tim Liputan Kompas TV